Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Ingsun channel channel seputar tutorial komputer Android dan seputar youtuber buat para pemula ke pada kesempatan kalian akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer teman-teman yaitu tentang cara bagaimana sih menonaktifkan Windows-Windows viruel pada Windows 7 ya teman-teman Oke disini kita lihat disini saya menggunakan Windows 7 tuh ya kita cek Windows 7 steter stater yaitu ya kalian lihat di atas 7 stater Oke disini kemudian caranya bagaimana sih memantikan Windows viruel nya nah disini kita lihat bagian sini ada start kita klik start kemudian pilih kontrol panel panel kalau misalkan kontrol panel nggak ketemu kalian langsung saja Windows R cari kontrol panel nah nanti dia akan mengarah ke sini teman-teman tuh ya sama saja nah kemudian disini ini tampilannya seperti ini temen-temen kalau misalkan tampilan kalian tidak seperti ini di sini ada bagian kategori kalian klik hak kalian pilih yang ini vubi nya di lebih dipilih jadi kategori atau kalau misalkan seperti ini ubah kategori kalau selesai seperti ini kalian ubah jadi kategori seperti ini temen-temen nah kemudian disini kalian pilih sistem and security nah disitu bagian situ kita pilih Windows Windows Firewall viruel viruel virua kalian lihat di sini ya temen-temen ini ada hijau dua ini ini artinya Windows Firewall kalian sedang aktif veruel kalian sedang aktif nah kemudian untuk menonaktifkan ya disini ada turun-turun Windows Firewall or of an orang itu ya pokoknya terusannya teman-teman ya kita coba kita ulangin turun Windows Firewall or on off kita klik kemudian sini ada turun off kita klik run off kita klik nah kemudian klik oke oke sudah kalau sudah warna merah ini artinya sudah di non-aktifkan teman-teman ya kemudian oke sudah deh itulah tadi tutorial caranya untuk informasi kenapa sih itu saya buat tutorial cara menonaktifkan ini agar manfaatnya agar ketika kita menginstall suatu aplikasi itu bisa kita terus install kita terkita install ya temen-temen ya Nah kok gitu ya karena kadang suatu aplikasi itu tidak bisa digital ketika Windows virulnya aktif karena kenapa dia aplikasinya terhapus oleh Windows virul tersebut karena ada suatu yang dianggap virus pada Windows virul tersebut jadi kita gak bisa install agar bisa install harus dimatikan terlebih dahulu sebelum membuka aplikasinya tersebut nah oke teman-teman itulah tadi dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like subscribe channel ini karena like dan subscribe gratis teman-teman share videonya agar lebih bermanfaat lagi karena berbagi itu sangat indah teman-teman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ti na